Intro Nama saya Alharsha Franklin Rukla, biasa dipanggil Rukla atau Rakao terserah Saya angkatan 98 dari sini, alumnus di sini Kemudian saya bergabung ke dokter militer tahun 2008 Dan sekarang sedang menjalani pendidikan residen pedagologi Banyak sekali ya, jadi kalau ditanyakan singkat, oke Jadi saya 7 tahun di militer dan di pasukan di Kostrat ya Rumah Untuk Sadangan Strategis Angkatan Darat Itu kita bukan dokter yang di rumah sakit, yang praktek dari pagi sampai sore Tapi memang kita yang ikut latihan militer, di hutan, di mana-mana Kemudian ditubaskan kemana-mana, jaga perbatasan, jaga daerah rawa Nah dari situ nanti ada masa pengabdian, ada masa tugas Kemudian kita baru mengajukan untuk sekolah jika tiba giliran kita Oke, kalau hambatan pasti ada ya, artinya semua bidang Tapi yang pasti kita harus berusaha sekeras-kerasnya untuk mengatasi itu Karena waktu di perbatasan saya membawa satgas itu sekitar 660 orang Nah kebetulan salah satu ada yang kena engine factory seperti itu ya Di perbatasan dan jauh dari pusat kesehatan Nah itu yang kita diuji untuk kemampuan-kemampuan yang kita miliki selama sekolah di sini Nah ini kita bisa rujuk selamat sampai ke Tarakan, sampai ke Balikpapan, dan sampai ke Jakarta Akhirnya Alhamdulillah, selamat Masukkan mungkin lebih ke sikap dan respect ya Jadi kalau zaman kami dulu itu ada auspek namanya Mungkin bisa dimodifikasi sedikit-sedikit Tapi intinya gimana cara membentuk adik-adik untuk mempunyai sikap, respect terhadap guru, terhadap kelas, terhadap sejawat, terhadap pasien Itu yang utama, karena itu yang kita akan temui saat kita lulus nanti Dan itu yang saya lihat kadang agak bias sedikit ya Bangga, saya bangga jadi bagian kecil dari sesuatu yang besar ya Artinya kita belajar di kolam besar, mempelajari kebiasaan ikan-ikan besar Dan saat kita kembali ke kolam kecil, kita terapkan ilmu-ilmu itu yang kita dapatkan di kolam besar tadi Untuk membuat kolam tadi menjadi mempunyai kebiasaan-kebiasaan ikan besar Ya ada, tekat dan niat yang kuat Karena untuk yang lain, saya pikir fisik, mental ideologi, intelijensi, psikologi itu anak-anak kedokteran sudah punya Apalagi UGMnya Tapi intinya tekat dan minatnya untuk masuk ke situ supaya tidak gampang patah harang di tengah Karena pendidikan, terutama yang di awal, pendidikan militer itu cukup berat Dan cukup membuat bisa terjadi perubahan niat Nah, tekat tadi yang harus dimiliki Kalau kata orang dulu ya, orang dulu tentara itu tidak punya apa-apa Tapi apa-apa punya tentara Itu kata orang dulu Tapi kalau sekarang kita alhamdulillah punya presise Para rikmat di masyarakat juga baik terhadap TNI Jadi selain kita sebagai dokter, juga kita sebagai militer Itu bisa membaur untuk dengan masyarakat Jadi kita bisa bangun negeri ini dengan lebih baik Seperti itu Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati